Intro Yunita Nur Setia Idol tampil memukai dalam penutupan ekspo and talk show Uki Toraja 2024 di Aula Kampus 1 Uki Toraja Makale, Tanah Toraja pada Sabtu 24 Agustus 2024 malam. Yunita membawakan total 8 lagu dalam setlistnya, termasuk single perdananya, Rumah, yang menceritakan tentang sang suami. Penampilan Yunita dalam penutupan ekspo and talk show Uki Toraja 2024 cukup spesial karena diiringi aransemen araya musik, band lokal dari Toraja. Yang spesial semua sih spesial, yang pasti bawain lagu-lagunya, kata Yunita saat dijampai tribun Toraja di belakang panggung sesaat sebelum tampil. Cuma kali ini saya membawakan single saya, single yang lama sih sebenarnya. Tetapi dengan teman-teman araya musik Toraja, kita recycle lagi dan semoga bisa menghibur tambah Yunita. Pantauan tribun Toraja penampilan jubelan Indonesian Idol 2014 ini berhasil membius penonton yang memadati Aula Kampus 1 Uki Toraja. Apalagi saat nada-nada tinggi khas Yunita menggelegar, yang menurutnya pernah membuat Ahmad Dhani menangis saat masih di Indonesian Idol. Yunita kemudian mengharapkan acara seperti ekspo and talk show Uki Toraja bisa terus ada untuk mewadahi kreativitas muda-mudi Toraja. Harapannya sih semoga acara seperti ini lebih banyak dan memotivasi kreativitas. Karya-karya generasi muda yang ada di Toraja semoga lebih sering lagi, ucapnya. Yunita berpesan kepada talenta muda Toraja agar tidak pantang menyerah, mengasah bakat dan kemampuan mereka. Hingga suatu saat ditemukan orang yang tepat seperti dirinya. Ekspo dan talk show Uki Toraja merupakan ajang tahunan dan kali ini digelar bertempatan di Hood Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Penerimaan mahasiswa baru sekaligus jelang di Senatalis ke-57 Uki Toraja pada September mendatang. Ekspo dan talk show Uki Toraja kali ini mengangkat tema Dynamic of Modern Education for a Better Future dan bertujuan untuk mensosialisasikan Uki Toraja ke masyarakat luas. Sebanyak total 17 lomba bertema pendidikan digelar dalam ekspo and talk show Uki Toraja yang diikuti oleh masyarakat umum, khususnya pelajar mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA. Saya baru sampai tadi subuh ya, balik subuh dan belum kemana-mana karena prepare latihan dengan temen-temen pengiring dari Toraja dan ini sesaat lagi saya akan tampil, mungkin besok baru saya akan jalan-jalan tapi secara keseluruhan sih dingin ya, yang pasti. Luar biasa dingin dan sejuk sekali dan tadi kamar saya itu view-nya langsung gunung wow itu luar biasa sih, saya sangat perkenalkan. Agak terhadu juga sih, aduh ada tempat yang sesejuk ini dan seindah ini. Semoga besok bisa eksplore-eksplore. Rencananya mau kemana nih Kak? Belum tahu sih, jadi saya ikut itinerary teman-teman padanya. Tapi paling ingin lihat apa di Toraja? Oh, mau ingin lihat yang pertama, Lolai, yang negeri di atas awan, sama Rio de Janeiro. Oke. Rio de Janeiro-nya Toraja ya. Oke. Berbicara dengan penampilan malam ini, Kak, adakah yang spesial untuk teman-teman wakil Toraja? Hmm, yang spesial, semua sih spesial ya lagu-lagunya. Yang pasti bawain lagu-lagu yang hits. Cuma kali ini saya mencoba untuk membawakan single saya. Single yang lama sih sebenarnya, tapi dengan teman-teman airan musik Toraja, kita ter-recycle lagi dan ya semoga bisa lebih menghibur dah. Total berapa lagu, Kak, yang akan dibawakan? Dua, empat, enam, delapan. Delapan. Bocoran set list-nya dong kalau mau. Oke, yang pasti ada beng-beng, ada sialan, tahu nggak sialan? Juzi Lizi, terus Risalah Hati, terus Agnes lagunya, sama lagunya Tiara Andini. Harapannya, Kak? Harapan apa? Untuk teman-teman. Untuk acara ini? Oh, untuk acara ini untuk Uki Toraja ya? Harapannya sih semoga acara yang seperti ini, yang lebih banyak memotivasi kreativitas, karya-karya generasi muda yang ada di Toraja, semoga lebih sering lagi. Dan yang pasti harap saya buat anak-anak generasi muda di Toraja, untuk lebih mengasah lagi bakatnya. Jangan malu, jangan ragu. Yakinlah bahwa apa yang kalian miliki, bakat yang kalian miliki itu pasti bisa berbeda. Satu saat lagi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.